Deddy Corbuzier resmi menikah dengan Sabrina Hairunisa pada Senin, tanggal 6 Juni tahun 2022. Butuh waktu 9 tahun untuk Deddy Corbuzier akhirnya kembali menikah, setelah perceraiannya dengan Kalina Oktarani pada tahun 2013 silam. Banyak orang penasaran perihal tersebut. Dan kerap kali muncul pertanyaan, kenapa baru nikah sekarang? Menuntut jawaban hingga Deddy Corbuzier akhirnya buka suara. Melalui Instagramnya, Deddy Corbuzier menjelaskan jika dirinya selama ini mengutamakan kepentingan Azka Corbuzier di atas segalanya. Deddy Corbuzier akhirnya siap menikah karena melihat sang putra telah mampu mengurus dirinya sendiri. Kenapa baru nikah sekarang? Aku punya seorang anak yang butuh aku awasi sampai aku yakin kalau dia siap untuk menangani segalanya sendiri. Sampai dia siap, hidupku didedikasikan untuknya, tulis Deddy Corbuzier pada Rabu, tanggal 8 Juni tahun 2022. Azka Corbuzier baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-16 pada awal bulan Juni. Azka hanya hidup bersama Deddy Corbuzier sejak usianya baru 7 tahun. Oleh sebab itu, kedekatan Deddy Corbuzier dan Azka Corbuzier tak perlu diragukan lagi. Bahkan saat Deddy Corbuzier positif COVID-19, Azka rela ikut terjangkit virus itu juga demi terus berada di sisi sang papa. Demikian video kali ini, tonton terus channel ini, dan terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe channel ini, agar semakin berkembang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.